Intro Berikut ini kabar terbaru datang dari artis seni peran dan penyanyi Marsyanda. Setelah sebelumnya menyebut dirinya mengidap penyakit bipolar disorder, kini dirinya diberitakan punya tumor di payudara. Terbaru Marsyanda menginformasikan jika tumor yang diidapnya tidak akan diangkat melalui proses operasi atau pengobatan lainnya. Di kutip dari tribunnews.com, Marsyanda menyebut penyakitnya itu tidak terlalu mematikan. Diungkapkan Marsyanda pada Kamis 27 Oktober 2022 lalu, ia mengaku merasa bersyukur karena tumor di dalam tubuhnya tidak harus diangkat. Padahal mantan Nisri Ben Kasyavani itu hampir menyerah saat dokter memfodisnya terkena tumor jinak. Meskipun idap tumor jinak, perempuan berdarah Minangkabau itu mengaku tak ada pantangan makanan. Pasalnya, kata dokter, penyakit itu masih dalam kategori aman. Marsyanda mengungkapkan mendapatkan bonus setelah terkena tumor jinak. Alih-alih sepi pemasukan, ia malah mendapat banyak tawaran pekerjaan untuk syuting sinetron dan juga film. Seperti yang diketahui baru-baru ini, Marsyanda begitu senang ketika terpilih sebagai aktris utama terbaik, Jenre Komedi di Festival Film Wartawan Indonesia atau FFWI yang ke-12 tahun 2022. Malam pengandung gerahan FFWI yang ke-12 digelar di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta Selatan pada kabis 27 Oktober 2022 malam. Marsyanda tidak berhenti tersenyum dan memperlihatkan kebahagiaannya saat mendapatkan Piala Gunungan Supremasi Insan Perfilman Indonesia di FFWI. Film berjudul Gendut Siapa Takut, menandai kembalinya Marsyanda ke film layar lebar setelah vakum selama 3 tahun. Film ini sekaligus membuktikan bahwa Marsyanda tetap mampu ber-acting dengan baik. Film ini sekaligus membuktikan bahwa Marsyanda beri wk,... Film ini sekaligus membuktikan bahwa Marsyanda bootas. MEN continuu membuktikan bahwa Marsy ensuite pembuaran menggunakan kittasan weather yang nakiki kebahagiaan ori tak dapat me dahi men Kön 그림nya yang betul. Segenai melu keżyć mungkin istri. Buong kali terkait kelas agar memperlihatkan bahwa Marsyanda Photoland yang sudah dik Aspirama,